Halo bos, balik lagi bersama saya Yui and welcome back to Nier Replikan Soya Kita bakal lanjut lagi bermain Nier Replikan kali ini Karena dari the last episode kita udah berhasil namatin untuk ending yang pertama Ending A Dan sekarang kita bakal nyoba untuk masuk ke alur ending B guys Harusnya sih kita bakal bermain sebagai Kaine disini Karena biar kita bisa ngeliat semua perspektifnya So the last episode kita udah safe disini Ini ada tulisannya nih ending A Lucu juga ya, ada gambarnya gini loh Bunga kayak Lunar Tear gini loh Ayo langsung aja kita load game Yes, operation complete Let's go Dan disini kita gak bener-bener ngulang dari awal Karena harusnya kita bakal bermain di halfway Gue liat tulisannya Di guide kemaren Harusnya sih Di tengah-tengah perjalanannya si MC kita atau Nier Oh dari sini Ketika aku Nah ini udah gue Jadi kayak Emil tuh merasa Kaine tuh sisternya dia Si Halua Yang udah dijadiin senjata sama manusia Oh kita mainnya dari sini ternyata Gak bener-bener dari awal lah I mean gak dari awal juga sih Maksud gue dari pas kita ke Aerie waktu itu sih Kaine dreams diskriminasi Kaine dreams diskriminasi The child however had breathed the downpour And was now wandering slowly toward the wooden hawk-shaped weather fan at the center of town Blul 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 recixi long The child's vest was simultaneously Delicate celestial Axe Bl tulet Seatu państwa and almost what cyclist quality if the big turn is I go home if it stay west then I the chart bling rain slowly drip down the young one short higher and begin its long descent to go to the ground come on come on dipanggil mana anak-anak kecilnya the child felt a slight breeze and watch as the fans slowly click to life spinning this way bla 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 oh my gitu kayak sama kayak yang waktu di apa eh Forest of Midkah story bakal panjang kayak nih Oke the first blablabla heart breaking smile crap across the child fast blablabla yoho kayak ini anjay dipanggil bojol tuh divo the voice belong to demo nama orang yang manggil itu worst of all the bullies in the airy Oh jadi kayak ini tuh dibully guys ceritanya guys di airy di di desa airy dan demo ini yang paling parah worst as kainya struggle to stand kayak ini susah untuk berdiri a final stone come skittering truck the mud and bones against her food jadi lampu apa lampu lagi ini batunya itu kena lumpur terus habis itu mantul ke kakinya kakinya kaini blablabla berdarah intinya the vision but she called make out the shape of demo and his usual gang of idiots wuuh oke jadi ini dia dibully sama si bocil limu ini guys the boys in taken a bag for a moment by kaini seeming interference to the blood dripping from her face but quickly regain his bravado what's up freak you like the rain ada apa menakutkan kau suka hujan I like getting all wet or did you finally decided to run away from home toxic new it was futile kainya turn to live kainya mutusan to pergi before she could get more than few step the other children scramble to surround her cruelty burning in their eyes kainya knew those were not the only eyes on her the tormentors parent watch from the safety of their home she was attuned to the sensation it was one she had experience many time before was some villagers simply turn a blind eye to action of their children many encourage it openly Oh jadi kayak orang-orang diwasa pada nggak peduli sih kayaknya di peduli di bully guys in a society ruled by superstition and fear kainya was something to be hated and if possible destroy it jadi kainya itu dibenci bahkan kalau misalnya mungkin bisa dihancurin destroy it I didn't say you could live freak aku tidak berkata lu boleh cabut freak menakutkan dimos word you at her like worm through an apple jadi kata-katanya dimos itu guys ikero hermi hurt me dia nggak bisa menyakitiku silai to herself be strong be brave jadilah kuat jadilah berani I cannot help me she cannot help me dia nggak bisa menyakitiku dia nggak bisa menyakitiku dia ngomong gitu Oh look the little freak is gonna cry Oh lihat orang menakutkan kecil ini akan menangis kata ya ada apa are you set everyone hate you apakah sedih semuanya bencimu and you want you dead and when you dead dan ingin kamu meninggal katanya kainya pray for the rain to float down and carry her away from the world that seem to have no place for her wuuh jadi kayaknya sedih guys dia pengen hujan mengangkatnya pergi dari dunia ini yang kejam ini but if there were gods they choose to to ignore her jadi walaupun ada dewa tapi itu memilih untuk mengabaikan her atau kainnya as Dimo crap ever closer the cloud begin to teen and the rain slow jadi hujannya udah mulai meredah even the weather had me bahkan cuaca pun membenciku am useless available aku tidak berguna gagal I wish guys Dimo Rock had taken all my head off gua harap batu yang dilempar Dimo kena kepala gua kainya called Matt Dimo liring gaze she lower her eyes and stare at the muddy ground below Oh kainnya nggak bisa natap matanya tatapannya si Dimo terus dia menurutkan matanya terus ngeliat tanah yang berlumpur di bawah the bully move forward until he was inches away she called smell the scan of old meat on the his bread the boy grab kainnya fast with a tick finger jadi bocil laki-laki itu ngepegang muka kainnya Hai and yang it upwards yang yang ketua mana she tried to turn away but he force her guess back and jump his thumb against her eyes eyelid to pray it open show me no kenapa tuh did you just say no saya perlihatkan depan aku tidak apa kau baru berkata tidak Dimo grill every you don't say no to me kau tidak boleh berkata tidak kepada aku tidak ada yang boleh berkata tidak kepada aku not even taking his attention from kainnya he called to his cohorts come on guys let's give the freak what she deserve ayo guys kita bikin dia tahu apa yang harus dia rasakan as soon as Dimo finish kick and blow begin to rent open kainnya Dimo postil grinning as kainnya curl into a ball and try to make the paint stop oh shit man gila sampai kesakitan coy kainnya I don't get you freak watch acting like a girl for ha everyone know what you really are semua orang tahu lu tuh apa kainnya ignore the question choosing instead to stare at the weather fan jadi kainnya mengabaikan itu dan melihat cuaca it continue to point is as is supremely confident about the future it had to send for her go home ya that's funny job for someone with that parent and no home to go to Oh mereka ngebully karena sih kainnya nggak ada ini guys nggak ada orang tua guys free channel the children free free kainnya close her eyes ini kainnya jadi ngingetin gua sama nih Resident Evil yang village dah si Rose juga dibully kan waktu itu kainnya dibilang freak kasih rossi deh kainnya close her eyes and listen to the rain waiting for the paint to start again Oh shit man no kainnya Ciden around her si Ben blah 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 rain letting it become her world entire the rain fell hujannya jatuh but the pain never came tapi rasa sakitnya tidak pernah datang kembali only when the laughter of her tormentor turn to terrify cry did see there open a single blood cake I akhir matanya di tuluk-culuk lah ceritanya tuh gimana deh kainnya was shocked to see Dimo sprawled on the ground holding his head and screaming in pain she could see blood welling from space between his fat twisted finger what si Dimo kesakitan kenapa tuh oh my god he's crying he's actually crying katanya dia benar-benar menangis dia laki-laki di sini ya berarti si Dimo kan deprive of their leader or the other children glance back and forth between themselves as if waiting for someone to step forward and take charge when no safir emergates they begin an uneasy shuffle away from kainnya Oke jadi mereka menjauh dari kainnya but the younger was the least of their concern instead their attention was rubble-blah-blah ancient woman standing a few feet away after struggling for bread for a moment she finally spoke in a voice stick with rights wuuh si fire eh maksudnya sika ini kah marah kah heart like a bitch donate no I suggest you scatter before I throw another one you little bastard ever touch my kainnya again Oh bukan kainnya ada orang yang datang terus tiba-tiba datang jangan pernah menyentuh kainiku lagi katanya I will do far worse than throw a rock you cannot count it gua bakal melakukan hal yang lebih kejam lagi daripada melempar batu katanya the old woman crouched down and gently touch the hand Dimo was using to cover the wound before he called thing to protest she ground her palm into the wound and twisted back and forth Oh itu yang neneknya kainnya itu buka Oh jangan bilang dia dibesarkan sama orang yang emang kata-katanya kasar makanya dia jadi kayak gini sekarang Oh his cream leaping to his feet stop it what are you doing apa yang kau lakukan quit winning I know one never died from scratch you hit me with a rock you stupid bitch big one that thing called killed me the old woman stroke that is the best cure of for stupid Oke wujudnya ini dibelain guys kainnya guys get out leave this village no one one you hear either of you tidak ada yang mau kau disini pergi dari si desa ini katanya sing the old woman grab another stone Dimo and his companions turn tail and run felt the old woman grab her side and bark out a single gelauk jadi katanya ketawa Hah look at that fat boy go lihat eh bocil itu cabut kasih healthy enough to run from a fight seperti ideal sehat untuk cabut ya bisa bisa lari maksudnya the woman smile faded as she turn her attention to kaini killing don't see remove her saw and place it around the young girl shoulder shoulders then produce a cold cloth from default and of her dress and begin blotting at the blood on her forehead Oh kainis he said why didn't you fight back kenapa lu nggak melawan balik you are stronger than that a lot kau lebih kuat daripada ini the word of her grandmother's tangkai ini Oh iya bener-bener grandmother neneknya Asi turn away don't be nice to me she said I don't deserve it aku tidak layak untuk mendapatkannya nothing nothing matters anyone nggak ada sesuatu yang harus gue dapatkan heart tears halte Oke nangis lagi intinya everyone had me semua orang menciku dating I it cause bad thing to happen dating I'm free mereka pikir aku eh hal buruk yang terjadi I wish I was dead gue harap gue mati as kaini tears turn to shop jadi intinya nangis lah ya si felt her grandmother hands on her shoulder despite her advance egg and diminutive size she was a woman of surprising strength and kaini phone herself unable to turn away don't talk like that girl jangan bicara seperti itu girl it's a river white and the blah blah world and you're the next and it grant no mercy to any death attempt the crossing you got a duty fight until your last breath lu punya misi eh bertarung bertarunglah sampai nafas terakhir understand mengerti the old woman tighten her grip and try to steal the tremor in her voice you know the pain of losing lu tahu rasa sakit kehilangan someone close to you rasa kehilangan orang yang terdekat dari dirimu kaini kau tahu karena kau survive bertahan hidup as the word hit tom kaini was struck by the force of her love for the old woman as a young woman child she didn't even know of her grandmother but when her parent died the woman quickly accept her as her own grandma as kaini call her was scanning vulgar and quick hit to violence jadi ketika orang orang tuanya kaini mati meninggal itu eh perempuan ini nggak kayak ngeadopsi kaini gitu guys terus si kaini manggil dia tuh grandmother Oke dia juga orang itu eh kuning gua enggak tahu kuning tapan caning vulgar terus quick to violence jadi dia kasar orangnya intinya kayak gitu antinya kayak kaini sampai sekarang lah orangnya and read their first few years together had not been easy but with its years that past kaini and her grandmother had ground closer mereka tumbuh bersama Oh Oh my god panjang banget nih bener-bener kayak yang di forest of meat dan jir panjang banget you I make you sick grandma apa aku membuatmu sakit grandma of course no just aja tidak don't be ns jangan jadi orang yang kurang ajar kain driver grandmother mon Ethan saw around her body and sadred but my body is not normal tubuhku tidak normal nih kayak ini kan karena dia setengah set if I was normal kalau aku normal dan mom and dad would not kalau aku normal ibu dan ayah tidak akan apa tuh kepotong itu hush interrupt grandma dipotong sama neneknya I will not hear another word of this nonsense gua nggak bakal denger kata-kata lu lagi yang tidak masuk akal ini you are my grand doctor lu adalah cucu gua and I love you dan aku mencintaimu and if folk have a problem with that they can just go to hell kalau misal ada orang yang punya masalah soal itu mereka bisa pergi ke neraka hahaha bener-bener belak belakang doat neneknya Hai itu the band of flower without breaking the stem or losing single petal was remarkable and the beauty of of it met kainnya want to cry all over again Oh my gosh this are Lunartir ini adalah Lunartir bunga itu grandma you made this for me kamu lakukan ini untukku Lunartir where legendary flower most people called life their entire life without ever saying one jadi katanya ini Lunartir tuh yang apa bunga legendaris yang bahkan orang pun mungkin ada yang belum pernah ngelihat ini sampai mati and yet her grandmother had somehow collect a dozen or more jadi nemuin banyaklah intinya Lunartir kainnya reach blablabla tos oke menyentuh bunganya where did you find this di mana lo menemukan ini just temple on them while I was out doing the shopping jadi katanya gua nemu pas gua di luar lagi shopping 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 ngapanya ya the old woman turn away and she spoke leading kain itu suspect blablabla difficult was letting on let all on track down the flower once construction met kainnya hard hard hurt oke sakit hati set her grandmother asy squinted at blablabla kainnya blast and turn away you you think I'm pretty kau pikir aku cantik katanya kainnya of course you are what a full thing to say apalagi kata yang harus dikatakan katanya tentu saja lu cantik thank you grandma terima kasih nenek kata ya her grandmother smile neneknya tersenyum we are gonna be fine you and me she said katanya long as as we got each other will just will be just fine kainnya it took her grandmother hands in hers and the two them struggle to their feet as they begin blablabla oh my god panjang banget the raining had stop Hai jadi hujannya berhenti ya itu nih masa lalunya kainnya dan neneknya lah grandma love me and that's enough dan itu cukup panjang banget cuy gila singly taking way on the breeze ah finally oh my god I made dreaming panjang banget masih ada lagi really setengah jam gua baca chat doang aja ini distance kainnya heart of steady stone of an egg striking wood the noise had a purposeful quality blablabla hearing master blablabla the firewood being produce however was as far from a work blablabla piece of the shape stupid piece of sheet X jadi kapak yang bodoh katanya kainnya grandmother file away with the X filling the air with both splinter of wood and word that would make blablabla seller bless grandma call kainnya panggil kainnya that you kainnya yelled the world woman taking her eye of the wood for a moment to close or Mike take your goddamn foot of my off by mistake she broke an one X down on piece of wood sending chips flying blablabla ya tentang menebang pohon gitu lagi lagi nebang pohon gitu cerita intinya grandma di ini tahu perlu butuh bantuan I can get you water or lunch gua bisa membawakan lu air atau makanan makan siang or new X or something atau kapak yang baru atau sesuatu the X poised poised to strike another wobble wobbly blow uh beracun kah kapaknya pause in mid-air the old woman consider her grand daughter doctors over for a moment then smile tersenyum tell you why since I'm doing such a piece poor job of chopping why don't you come here and take over so I can get the water Oh jadi kainnya yang disuruh motong kayu dan neneknya yang pengen nyari air set have been restless lately and I don't want you running into one of them bastard jadi akhir-akhir ini setnya eh banyak terus gua nggak mau lu dalam bahaya gara-gara set itu jadi makanya dia yang milih untuk ngambilin air ngambil maksudnya gitu dan kartenis the e filler grandmother blah 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 oke Hai diting mekain a better complain wabaw mother was changing it kainnya diterblast blablabla bilation ini sepanjang apa njir ceritanya Hai Kain enjoy solitude but blah 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 swing after swing the X produce only tiny crack in the wood when she finally managed to connect with a solid stroke the tool embanked itself in the lock refused to budge frustrated Kaine was swung the X around her head and through lock and all across the yard temet temet katanya memotong langkah yujung misalnya nggak bisa sisa Deli understood the joy her grandmother felt in good curse happier now she pick up the X force it from the wood blablabla this is top and my lock are weird size jadi bentuknya aneh ukurannya kayak salah dia motongnya speeding on her palms and ignoring the pain Kaine redop her eye words grandma return from the village the balik nih dengan dari village dari desa setting down her bucket with small side she took one look at blah 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 wixie love pretty clumsy girl you better practice if if you her game ada sadili collapse to her knees causing one of the bucket to wobble precariously apa nih Hai grandmother side grandma the ottoman shock her head and point as trembling finger at the bucket Ayo ambil ke ember ini aku tidak bisa membiarkan itu tumpah katanya tiba-tiba anehnya kainnya tuh terjatuh gitu guys lututnya Hai kainnya steady the bucket blablabla grandma small bitwater side new home blablabla drede demover dress but kainnya did notice grandma grandma what happening apa yang terjadi nenek crazy with panic see grab her grandmother by the shoulder and shock after a moment the woman leave her arm and bet that kainnya way stop that just stop see cry breathing heavily it and like I'm dying aku tidak mati kok udah nggak usah nangis katanya aku hanya lelah just tired from the trip is all oh becuman lelah dari perjalanan doang kainnya desperately one want to believe her but one look at the old woman shaking hand and one fast told her more than what ever called wuuh jadi tangannya gemeteran sih neneknya her grandmother are living a long hard life and finally coming to the time when her grandmother watch over kainnya was ending sooner than either of them had fear the position would be the reverse the next morning kainnya come to the side of her grandmother bed and took her wrinkle hand grandma you are sick kau sakit unit medicine kalau butuh obat I'm going to the village gua bakal ke village the old woman shock her head and tries to rise but kainnya gently push her down it's all right she said I will be fine aku akan baik-baik saja soalnya kan di desa kan semua orang kan benci kainnya kainnya her grandmother fix her with a guest that called blablabla si kainnya pengen ke desa dia pengen nyari obat buat neneknya yang sakit guys cuman neneknya takut kalau si kainnya ke desa soalnya warga desa pada benci sama kainnya kalian tahu sendiri kan desa air ye kainnya move blablabla money her grandmother gave her was still there every noise cause blablabla making sure of your shed demo and his gang wuuu but she encounter neither term tormentor snorch yet and kainnya finally found herself at the entrance to the village the few adults she called she glanced side away at her then mother to each other behind blablabla her heart racing jantungnya bertak kencang kainnya took series rapid blablabla 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 eh coba untuk tetap tenang sih kainnya aku harus membuktikan untuk ke diriku sendiri aku harus menyelamatkan nenekku aku harus kuat Oke dia kayak gitu dia menyemangati diri sendiri karena dia takut dilihatin nama orang-orang warga desa gue sangli waving her arm in the air and telling anyone who would listen exactly what she talk of kainnya percense hey lady said kainnya with a bravado she did not feel where's the apothek Carrie dimana apothek kan ya the woman flabby chick blablabla bewilder anger how dare this this thing speak to umi katanya beraninya apa namanya makhluk ini berbicara pada aku katanya perempuan yang diajak ngomong-ngomong kainnya yang ditanyain nama kainnya maksudnya dia seems to say but kainnya saw the hair ice halt a different emotion fear jadi matanya dia itu ketakutan mata cewek yang diajak ditanyain nama kainnya ya we are both scary lady trust me on this one kita berdua takut kok lady which way kainnya repeat ke arah mana woman point at small building to her right before hitching up her dress and stumbling off Oke jadi ya nunjuk ke arah gitu sih ceweknya itu habis ketakutan nama kainnya oke her mind betul kari but the new emotion had a little tech rubla blablabla familiar encounter it was demo hit clearly been sent here blablabla his gang flower berdasan Oh my his partner I mean Oh lu ketemu sama demo si a shopkeeper for the medicine ha bark demo that old bitch finally kill over katanya go to hell dimu ada Oh maksudnya si dimu tuh seneneknya ya the old bitch finally kill over kill gua nggak tau sih sakit gak maksudnya akhirnya sakit kita yang mungkin gitu ya the boys I grew so white they seem ready to fall out of his head but before he called let fly a comeback the worst punch the apothecary told them to knock it off before he kicked them out of the store the most long out the shop cursing kainnya under his bread jadi diusir sama tukang apoteknya kayak biar enggak berantem Cielo herself blablabla taking breven blablabla prepare her medicine lainnya udah disiapin mau obatnya creatingnya selain the world so fast where there will be a place that she called call home bakal ada tempat kok di dunia ini bakal yang bisa lu sebut rumah blablabla 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 you let that picture lu suka lukisan itu kain itu untuk final petari with small his I were gentle but sad they seems to share through her and into nothing as he spoke jadi matanya itu sedih mata apotekernya that that's my doctor itu anak perempuanku I sketched it when she was just a little girl gue yang ngegambar awal itu waktu dia masih kecil she's been dead a long time now dia udah meninggal wakti waktu yang lama udah lama dia meninggal maksudnya Hai nedi deno how to respond kainnya enggak tahu cara ngeresponsi just stare at the portrait and try to come up with the right words dia cuman menatap doang dan mencoba untuk mengatakan sesuatu yang benar right words picture there are wonderful things eh lukisan adalah sesuatu yang luar biasa continue the ship the shopkeeper they let the ones close to you life won't on forever dia membiarkanmu seseorang yang terdekat dirimu itu tetap ada maksudnya lukisan walaupun itu cuman lukisan doang he shot his head slightly then look down at kainnya and smile handing her the medicine jadi ngeberikan medicine-nya he reached into his sizeable green apron produce blablabla kainnya took instinct step back causing the shopkeeper face to darken yes I heard the rumor about you he said it small village world travel quickly Oh gua pernah ngedenger rumor tentangmu katanya siapa tikernya I know your grandmother kali wu nama grandmother kali oke and I think the way she was driven out of this town is just the deplorable grandma name is kali lu nggak tahu kainnya Oh my god kainnya baru tahu tahu kainnya suddenly siwa still noling blablabla your grandmother is old friend of mine nenekmu adalah temen lamaku katanya he said as kainnya Scott away yet again and I aware her much jadi gua udah berhutang sama dia si apotekernya udah berhutang sama nenek neneknya kainnya wager she would like it if you draw a picture of her ya lu mending gambar dia deh lukisan dia yes I think she would like that very much mungkin dia bakal suka maksudnya buat maksudnya buat nemenin kainnya guys kalau kainnya udah kehilangan nama neneknya kainnya murmur a quiet agreement but inside her heart bursting never before blablabla oke oh my god panjang banget udah setengah jam bro setengah jam lebih gila at least kasih gua kacin kek pelik banget aja tulisan-tulisan doang si place medicine by her mother grandmother pillow and I turn to live but found the old woman hands clapped around her arm back already are you asher grandmother with a yawn come here blablabla well how was it just basta give you any trouble apakah orang itu memberimu masalah it was kind of fun site kainnya with a small smile itu menyenangkan kata kainnya no seriously it was tentu saja itu benar fun eh eh tanyanya grandmother and a voice with and blablabla ah so anytime you need to me to run an errand just let me know Oh jadi kayak kainnya pengen ketemu lagi sama apotikernya dia suka sama apotikernya senang dia baik apotikernya mungkin a portrait of me Ridiculous no one one to stare at a wrinkle old crown enggak ada yang mau ngeliat wanita tua ini katanya sih kayaknya mau ngegambar kan soalnya buat grandma I will make you live forever tapi aku akan membuatmu hidup selamanya katanya horse shit saya said grandmother tai kuda katanya throwing back the shit from her bed living forever what just piss me off hidup selamanya tidak hanya membuatku aku kesal no put dos crayon away and help with dinner kalau gitu sekarang tinggalkan crayon itu dan bantu gua nyiapkan makan malam but kainnya world not real and and it in the end grandma found herself running against the wall jadi lukisan juga intinya ya akhirnya jadi si grandmanya nggak suka dilukis guys cuman si kayaknya kayak maksa ngelukis gitu jasar grandmother blablablabla kainnya finish after staring blablabla oke what you know make drawing easy or something let me be the judge blablabla this kid called her blablabla kainnya panjang banget oh kainnya she said be a bit louder you truly are my blood you are clumsy as me and i love it but tapi fish I won't hear any more bull about how ugly you think it is it came from the heart and I will I will treasure it always anjay jadi narta karunnya karena was dia digambar pakai hati sama kayak ini meskipun lukisannya mungkin nggak begitu bagus maksudnya oke oh my god panjang banget kapan sampai kapan coy me want to go on that something some happiness gue bener-bener main visual novel doang ini anjar visual novel pun masih ada milih anjar kainnya dream separation masih ada lagi wah gila baca-baca doang kainnya listen to the sound of crackling firewood ya start blablabla main visual novel ini mah hmmm 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 gidenma i cannot believe you want me to eat a bug aku tidak percaya kau menyuruhku untuk memakan serangga it's not bug you fool girl it's a berry itu bukan serangga itu berry katanya why the hell would I be feeding you bug ngapain juga gua ngasih makan lu serangga ya well it's your like a bug said kayaknya tapi itu terlihat seperti serangga and I think it's burn or something because it smell terrible sepertinya terbakar soalnya baunya aneh hai 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 sampai kapan akhir hai 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 five year had passed since the moment when kinegir mother suffer from the bully udah lima tahun is time skip oh kaki neneknya semakin melemah by the day tiap harinya handsy cold no longer do many okeh banyak udah yang udah nggak bisa dilakuin lagi sama neneknya karena kakinya udah lemah ya udah tua lagi bisa intinya hai hai where are you going today ask grandma suddenly lu mau kemana kainnya look up surprised the old woman rarely ask her specific anymore well I was gonna check out the kelmatris and see if they were ripe blah 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 hai 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 rob grandma ada in cat caught you troc this house I'm going to build a stone wall so we have some protection the old woman love exposing her to the West green to the world udah nggak bergigi lagi anjir Oh iya katanya Walaupun ada orang yang mau Ada pencuri yang kesini Biarin aja mereka masuk Lagian kita gak punya barang yang Bisa dicuri katanya Maksudnya gak ada barang berharga yang bisa dicuri I'm not worry about thief Gua gak Khawatir tentang thief Gua takut sama shit Maksudnya takut si nenek-neneknya ini Diserang sama shit guys People saw one west of the village yesterday Orang-orang berkata kalau mereka melihatnya Di arah barat village Desa Kemarin The old woman Tilt her head And start at her grand doctor Well shoot I don't know why you have to do it Blah 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 We can worry about it Some other Grandma no If I don't go to the Kelma tree We We want it tonight You know what that Oke Intia Kita bakal nyari makanan buat Makan neneknya sama kita sih Flunartir from the world Si kayaknya tuh cuman gak mau neneknya Kenapa-napa aja sih sebenernya Where did that come from Gia wonder Oh my god Panjang banget Gila udah hampir sejam Gua main cuman baca teks doang Gua tau ini mau ngasih story Backstory gitu Cuman bisa gak sih Backstorynya dikasih sedikit Cutscene gitu Biar gua gak bosen Baca ini Tulisan-tulisan yang mengambang Binawing ya Binawing Don't turn around Don't turn around Don't tell yourself Kainnya worry about her grandmother Kainnya khawatir sama neneknya Causing blah 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 What a little fruit Before losing Ini ya intinya khawatir doang Ini pas lagi ambil bahan makanan kayaknya Will Barrow Fell from her finger Apa tuh Kainnya suddenly Fell her stomach Not No oh god no Kenapa tuh Her grandmother house Was a blast The flame leaking up Us trying To touch the sky itself Kebakar rumahnya Grandma Grandma katanya Kainnya run then faster Than she had ever moved In her life Once she tripped Tripped on a stone And went sprawling Into the rocky ground But she lap To her feet And continue running Unminful of blood That spilled From her wounded hand And knees As she got closer and closer Kainnya main begin Terus Nah intinya Meninggal ya Meninggal ya Ini yakinnya It's too dark Terlalu gerap It's too dark Not just fire Bukan hanya apinya Cannot be fire Too much smoke Nggak bisa api Terlalu banyak asap Go to server Aku harus menyelamatkan dia Aku harus menyelamatkan dia She burned into the front yard And camped In sudden heat Blblblblblblbl Confirm that smoke Fire was managing with the thick inky black blackness and of of an enormous Shed jadi kebakaran ini disebabkan sama Shedow kah? Shed kah maksudnya? the creature below again and this time kaini respawn with a scream of her own alright you bastard she talk as her scream echoed of the high cliff around them it's you or me let's go the Shed eye kaini with blablabla with the red building blablabla kaini mau ngelawan ini kah Shednya kah? geren mah katanya at the sound of her voice the old woman begin waving frantically she's alive the hidup to kaini alive kaini lag sprang blablabla flaming dragon under the house before she called a fence more blablabla get up get up bangun 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 sekarang katanya as kaini struggle to her feet the Shed stomp toward blablabla and pin her grandmother to the ground with the tip of cloud kaini struggle to the ground with the cloud with the cloud with the cloud with the cloud Shed Shed that Shed that was the big time makanya kaini kan dendam kan nama Shed it grandma hold on just a little longer her grandma fast turning blue her eyes rolling back until only the white were exposed the red building the light yihilangan oksigen kayaknya sih grandma nya udah mukanya biru terus kepalanya apa matanya tuh rolling gini ke atas gitu jadi kayak ya kalian tau lah kayak pingsan gitu pilih lainnya tinggal putih doang matanya kainnya full herself blablabla the woman flick banget setengah blablabla bastard logging atas siat no idea how much Oh iya sior plan Hai pan bunuh nih semuanya nengal steng jenny rosa giver breksis krim giver back to me berikan dia kembali kepadaku ubatnya Hai ini it was like stabbing a rock after review so blablabla kainya never a chance blablabla kainya kainya vision blur but she forced herself to focus on blablabla grandma kainya you gotta run cars pergi you cannot best you cannot best this one kainya grab the hand and hold on with all her strange grandma come on we have to go kita harus pergi dari sini grandma the old woman caught slowly batuk si grandmanya one of her hands like with blood udah berdarah tangannya sleep from kainya grass and thumb to ground below grandma no I said run God damn it aku berkata lari you have to you have to live lu harus hidup you have to get through lu harus melewati ini the true the talk web before another word the set cloud food this chance mesing Oke di tabuk lah intiamah setnya blablabla berdarah patrick smell assaulted kainya nose once again dibunuh neneknya dibunuh neneknya guys namanya set her grandmother was gone dan meninggal kainya bling trying to fill the hand which had blablabla momen before Hai main ini dia dibunuh sih kainya body slow in the room staring at the set her eyes began to glow with deep red fire the creators of confident just moment before trying to discern of this broken human called possibly pos kainya says the moment logging like a mad woman seperti wanita gila tertawa katanya sleep into the air and plung the set her health of her knife deep into the leg of the set jadi ditusuk sama kainya kakinya setnya diset so kainya of like a fly oke bisa lompat tinggi kayak terbang oke is that blood I think it is think I'm bleeding to death no cannot cannot die grandma told me to live berkata kepada aku harus untuk hidup deep inside kainya mine something finally broke ada sesuatu yang hancur the sound the pain the smoke blablabla kill it kill it oh ini kata-kata di kepalanya kayak ini ya kill it no bunuh itu sekarang as the smoke blablabla the distance between her pet grew longer 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 oke finally men 49 menit hampir 50 menit gua baca gituan doang anjay holy shit man Hai Rili nah kita bakal beta lawan dia kah sekarang bisa seinget gue cuman MC nya doang deh yang ngelawan kainnya nggak ikut ngelawan deh seinget gua kan kita pingsan soalnya terus kita baru sadar setelah MC kita ngelawan dia kan Atau kita bakal pake MC dulu nih sebelum pakai kainnya I guess so Yap kita pake MC anjay gua kira gua bakal pake kainnya langsung harusnya pake kainnya kan ntar nggak tau sih ya ya gimana cerita ini masih bisa hidup setelah lima tahun apapun itu dia akan mati sekarang ngapa mepet-mepet gini banget sih anjir satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi BGG gini doang deh apa nih Oh lagi ya lagi-lagi-lagi dua kali deng gua baru inget nice baru finisher kita tabuk kita pake dark hand dua eh cekek deh sampe mati anjay ah padahal gue pengen pakai kain ini nih udah cita-cita gua untuk memakai kain ini tapi kayak ininya masih pingsan gua nggak tahu sih harusnya sih bermain sebagai kainnya ya sesuai yang ada di tulisan waktu itu cuman gua nggak tahu nih gua bakal main sebagai kainnya apa enggak lagi kah mimpi lagi kah hari serius men Hai bro mimpi lagi anjing gently weekly softly secara jantan secara lapak lemah secara lembut deset sure the tormentor blah 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 the horizon stopping called not kill it sambian imaging kainnya straight to her blah 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 Allah kucing batuk darah dan jantan secara setiap abis ngelawan setiap login to herself she turn her remaining eye to ruin over home Biddyabla bimha kredsad dan voice from the death of her mind finally gonna die Ario well you had it coming go to hell dimosite talk at the unseen asa Oh ketemu di mall lagi go to hell before I plug out your eyes and feed them to a dog sebelumnya masuk lu ke neraka atau gua apa ambil mata lu terus gua kasih makan ke anjingnya buset kasar banget the voice of her children childhood terror abel evaporated into smoke blablabla Hai suara-suara itu keluar dari smoke asap Hai don't want to live forever want to direct here I see he said will be Hai sendiri Jack my over I decided to draw someone else kalau udah nolak kalau gitu gue ambil gambar orang lain it was picture of her grandmother real as life kainya open her mouth to thanks the man Oke stop no don't hurt the picture kainya reach out her remaining arm and we've full teletri the air nancur kalau kisahnya dan block into a jolly dance she that he cry as he dance is dick it's perfect now she looks just like you ha cha 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 waduh I look like that Oh God Oh God I'm gonna die I'm gonna die kainya light her back blablabla Hai apakah lu punya keinginan sunshine the voice was vulgar and fierce at the same time blablabla why did I come from kainya went to the poison you know always like a prayer or something lu tahu harapan seperti berdoa atau segi sesuatu one don't you get on your knee and start playing to heaven kenapa lu enggak dicoba berdoa kepada surga please invisible man in the sky save me save me tolong mahluk yang tidak terlihat di langit tolong aku kueh kha ha 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 ini final blablabla I don't make this they don't come true for me I'm curse a freak gue terkutuk a freak menakutkan I should be left to die Hai buah Oh God you are the best Kenapa tuh siapa itu yang ketawa kainya glanced down and saw black shiny substance using from her legs it try to brush it away but the remaining am volt nolong respon oh lu jadi ini ya jadi shit ya is this dead is this what it's like or my is my mind just losing itself come on set the voice let it go don't ignore me sunshine jangan abaikan aku sunshine you are you are ready to give up ready to die so why not let me have it kalau gitu kenapa enggak biarkan gua mendapatkan itu kalau udah siap untuk mati have what your body come on give it to me berikan padaku weteh tubuhmu give it to me I wanna stand on the ground feel the rain taste the wind gue pengen apa pengen membijakan kaki di tanah pen merasakan hujan ingin merasakan angin katanya the voice pause as if leaking to its lips when it res resum it was filled with mad and a an abated joy your hand use them to choke the goddamn life of the people I want to tear out their throats and bed in the blood just like before Oh iya ini setnya si kain ya kan yang ngomong are you set Yap gue baru ngomong Hai khaa ya maybe what of it Iya mungkin makanya kenapa disambul blah 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 udah hampir sejam nih ini kalau hampir sejam lebih cuman buat gini gini doang sih capek udah capek dah uh uh keren bakal head ke diet well i'll be dem said voice cheerfully look at that sunshine I think you and me are gonna be good good friend now your body oh that's rich sunshine real rich look why you don't just shut up and die so I can have this body all to myself jadi gue bisa ngambil tubuh ini sendiri maksudnya si si chatnya kayak mau ngambil alih tubuhnya kain ya what do you say I bet those bodies of yours in the area would love to see you dead orang-orang yang di area pasti senang melihatmu mati maksudnya si kain ya guys Hai negri penerbi terbaik shard of glass blablabla shard of her side before she called her dark left arm grab her right please Hai stupid idiot girl you passage at now kau sudah terasuki sekarang sunshine and there I know going back dan tidak ada jalan kembali oh jadi jadi dia dirasuki shard sama kayak Yona yang waktu di ending ah nggak sih si kainnya itu tapi mereka kesadaran aja ada dua kalau sih Yona kan Yona kesadaran Yona kan tertidur sama ya jadi tubuhnya bener-bener diambil alih sama yang ngepossessed possessed wise per kainnya ya possessed you and me we got we got what you might call a time share arrangement I know this whole possession thing seems a bit sudden but it and all bad there plenty in it for you too I'm very powerful kreatur aku adalah makhluk yang sangat kuat sunshine and now the power belongs to you dan sekarang kekuatan itu bakal ada di tanganmu you got enemy kau punya musuh people you wanna kill orang yang ingin kau bunuh I can make it happen itu aku bisa membuat itu terjadi that little fat kid who keep picking on you bocah yang gendut itu selalu membulimu that big all shit that squares your granny atau shit besar yang ngebunuh nenekmu well we apa we will wrap them in their own asshole masih bakal di hajar sama shit ini no more abuse for you sunshine no more pain nggak ada rasa sakit lagi wait 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 tunggu you are said why you help me kill another set kenapa lo membantu gua untuk membunuh set lain what you think I'm some kind of fresh is hahaha some killing snob I don't give a good god damn who you murder honeypens I just wanna drink from the well kind of consender as the struggle to blah 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 the voice broken up again saw how about it you and me we called have some good time together look I will even take care of the bloody part if you don't want it officialised kaina I will handle the killing aku akan handle apa killingnya bakal gua aja yang ngelakuin ini tuh ciling siatnya maksudnya kaya khas krim the voice look at you go Oh sunshine you we're gonna have so much fun Hai jadi dengarkan nama aku adalah tiran buset udah kayak Resident Evil bener dah namanya tiran anjir setnya kayak ini and you ever meet me I will just be hanging out in this piece of meat you call a heart gua bakal ada di hati lu now get to it the more you kill the more your heart turn rotten and sore and like rotten and sore Oh jadi semakin banyak yang lu bunuh semakin membusuk hati lu katanya Hai Nefon herself mod nodding at the voice yes he said yeah I think this can work I'm gonna find that yet I'm gonna strangle it with its own guts I'm gonna do the same to you tyrant cononit ketika selesai aku akan melakukan hal itu juga kepadamu Tyran Hah tertawa Tyran I have seat bigger than you so good luck with that Oh masa dia lebih kuat guys kayaknya maksudnya gitu tirannya lebih kuat daripada si kaini nya yang udah dikasih kekuatan ama tirannya one more thing right now you can you and me are sharing this body but if you ever run out-out apa run out of head if you ever you know go soft then I'm gonna take over everything Oke jadi kalau emosinya mulai mengambil alih kayaknya bakal diambil alih deh tubuhnya so keep of sip keep on killing sunshine and watch your back Oke ya dia ini cerita tentang pengenalan kaini sama si half-shadow yang ada di badinya itu half-shadow yang ada di badinya namanya Tiran dia dia tinggal di hatinya kaini I'm not a shit I am kaini Huh repeating this mantra in her mind final after what seem like heartbreaking dunartir Tokyo I'm sorry grandma I'm so sorry but I don't deserve to wear this anymore aku tidak layak untuk memakai ini lagi masih lunartir yang dibikinin nama green banyak eh I'm posseset corrupted Afrik aku sudah terasuki sudah tercorrupted dan menakutkan dan kali ini gua gak yakin ada jalan balik holding the flower her heart kaini fell to the ground and sob oke please udah dong jangan lagi dong akhirnya udah sejam coy sejam lebih gua baca-baca tulisan kaini 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 lu harus hidup kau harus bersama kita kaini kau harus bersama kita kaini oh hey oh hey emil is that you gitu gak sih kata-katanya gua lupa emil oh ya kau yang mau manggilku emil kau masih mengetahui ku tentu saja aku tahu kau disitu terima kasih kaini semoga datang kembali kaini wow lu tumbuh jadi sudah berapa lama lima tahun jadi ganteng nih emicinya jadi naksir ya kayak ini hahaha that's a long time apa kabar dengan Yona eh ini sama lah ya chatnya chatnya sama kayak yang di alur ending A ini untukmu ini lunar tear itu tidak sebagus yang buatan nenekmu tapi aku mencoba tidak ini bagus terima kasih hi ini kita bermain sebagai kaini kan harusnya kaini tidur bangun dari pembatuan kita happy sampai ini terjadi sampai Devola dan Popola menghancurkan semua kebagian kita ya kalian berdua musuhku tolong mengertilah semua orang sampai dan takut it's ok kita tidur di luar gak ada yang tinggal tidur di luar kau dan kaini menyelamatkan desa ini aku tahu kok orang-orang takut kepadaku liat aja diriku selama lu masih bersama kita gua gak apa-apa kok benarkah ini gua udah terbiasa kok tidur di luar tapi kita akan bertemu denganmu nanti sorry about this alright bye Devola Popola gua udah tahu kok kalian kalau kalian jahat oh gua masih pakai MC kita ternyata ya 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 gak sih gua gak gerak nih balik ke kain ya oh belum masih ini ya aku gak tidur dengan nyinyak tadi malam setelah di apa pertama kalinya di hidupku aku membenci Devola dan Popola tapi perasaan itu pointless gak berguna mereka bilang yang mereka halokan adalah untuk village untuk desa untuk melindungi itu dari horror shit ketakutan shit benarkah aku bisa ngeblame Devola dan Popola di akhirnya aku hanya lakukah orang yang jahat karena aku tidak pernah berhenti berpikir tentang kaini dan emil alright nah kalau kita bermain sebagai MC kita harusnya sekarang itu jadi MC kita nih dan harusnya gua bisa saving dulu karena gua udah sejam ini cuma ngebaca-baca teks doang tadi holy shit panjang banget oh di luar kayaknya sih gua bakal main kain ini oh belum ada MC nya ternyata main sebagai MC gak aku harus minta maaf pada kaini dan emil tapi what good what good what that even do apa ya sisi baiknya apa yang terjadi kalo gua melakukan itu wait is that ada suara emil sama kaini kaini sama emil lagi ngobrol aku sungguh senang bisa mengobrol denganmu lagi kaini ya aku juga aku selalu aku mencoba segalanya yang aku bisa pikirkan untuk menyelamatkanmu kau tau aku mengelapmu dengan kain yang spesial aku menyiramimu dengan air yang hangat aku wait kau memberikanku apa menuangkanku air hehe ya ya itu tidak ngefek apapun tapi cuman ngebuat lu shiny aja kinclong hei emil terima kasih sudah menyelamatkanku anjay i guess lu udah notice gua udah tampak berbeda sekarang aku minta maaf emil aku minta maaf atas segala itu form ini tidak begitu buruk kan kau tau at least sekarang gua bisa ngelihat elu ketika kita berbicara kan hei kenapa kau tidak memberitahu sesuatu tentang dirimu aku tidak begitu tertarik sorry come on gua cuman pengen tau lebih tentang dirimu please fine ini terjadi ketika aku masih kid before the whole shit possession thing sebelum kerasukan shit tubuhku berbeda dan ketika warga desa mengetahuinya mereka mula mengatakan aku seperti freak mereka perlakukan seperti freak tapi satu aku ya pokoknya diriku gitu loh neneknya apapun yang terjadi dia memberiku tenaga untuk keep going dia sungguh spesial untukmu ya itu memberiku ide mumpung kita menyembuhkan petrification mu mungkin kita bisa mencari tahu cara untuk menyembuhkan possession mu sama tubuhku dan sekarang kita bisa melakukan itu bekerja sama harusnya itu lebih mudah let me guess biar aku tebak apa namanya air hangat lagi oke bisa gak kita lupain soal itu aduh aduh si kainnya ngejokes guys biar gue tebak disini pake air hangat lagi gitu ya oke oh ya kalau gue jadi kainnya savingnya gimana gue kan gak bisa ke desa atau gue tetap jadi MC ya ini belum-belum main sih bener-bener main sih akame and wc are always together he say even talk there I go a lot they're actually good friend I wish I could travel with akame sometime anjay jadi akame dan wc selalu bersama walaupun mereka seling argu ya aduh aduh congor aduh aduh bacot gitu lah intinya tapi mereka selalu bersama nah ini udah gue udah liat gue ini oh gue bermain sebagai MC lagi syek men padahal gue pengen bermain sebagai kainnya padahal gue udah baca cerita yang sangat-sangat panjang itu ini apa nih oh bukunya ibu what diari ibu aku tidak pernah mendengar kau membicarakan tentang ibumu dia terkena black scroll dan mati ketika aku masih kecil mohon maaf apa maafkan aku karena membicarakan itu itu baik-baik saja aku aku sekarang bisa inget wajahnya lagi sekarang ini satu-satunya yang gue punya yang tertinggal dari dia membacanya mengingatkan ketika kita masih family masih berkeluarga masih kenapa lihat ini katanya apanya apa yang aneh sistem data save apalagi ini udah 1 jam 15 menit belum mau gue masih stay playing say there apa nih bisa kau tidak mendengarku bisa kau tidak mendengarku apa ini cuy apa apa ini kenapa kau berdiri seperti yang jodh nini maaf saya merasa berdiri seperti merasa 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 berdiri seperti apa mana ini kawan kemari 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 We want to throw the door What? Ini? Hah? What the fuck happened, man? Ini emang bener kayak gini kok? This was the recycle vessel created to avoid Apa tadi? Tidak pernah lawar Jadah sancur cuy Gue kebawah berarti Ini shadow lord kah still anjir? Ini apa? Ini minigame kah? Is this minigame bro? Atau ini part of story? Bagian dari ceritanya ini I don't get it Oh kita ikuti aja lah alurnya lah Gue gak tau ini Bagian dari story atau minigame kah? Tapi yang jelas Karakter yang gue pake ini sekarang Ini Near yang dari game near doang itu bukan sih judulnya Kalau gak salah inget Tapi tadi namanya akah men Berarti gua Gua versi tua kah? Oke This is tech so long men Gue gak bakal bisa keluar dari sini sampai musuhnya habis Tadi ada peringatan kayak gitu pas gue mau masuk soalnya By the way lagunya bagus loh Gue suka ini Ya ini lagu-lagu sedih yang waktu itu gua denger Cuman ini versi semangatnya aja Oh my god Banyak banget coy Oke Tapi Musuhnya sih Gak terlalu keras ya Bahkan gak keras sama sekali nih mah Sekali 2 hit Mati coy Sekali hit 2 hit Mati Apa tuh ada yang dibawah kah? Gua bisa kebawah kah? Gua bisa kebawah kah? Metal gua Gua gak bisa kesini kah? Well I guess kita bakal battle lawan boss itu Oke Biar guys mungkin ini bakal agak panjang Tapi ya Why not? Oh shit man Tule Udah low itu Oke 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 Nice Mati That's it Obtain medicinal herb 3 Obtain medicinal herb 3 What the fuck happen man? Kenapa tiba-tiba ada kayak gitu? Bukannya gua tadi lagi baca buku Hariannya ibunya kita ya? Apa ini? Ada lagi? Bro what the hell is this bro? Dan kenapa layarnya kayak gini ya? Kayak aneh gitu loh Warnanya Ini emang nyesuai near dari game aslinya Kayak gini kah tampilannya emang near yang aslinya Ini easter egg kah? Men penuh pertanyaan di kepala gua Tadi kalian lihat sendiri gua Buka ini ya buku dairi nyokapnya ini Nyokap kita Coba-coba kayak gini anjir Oh my god Oh my god Gua gak bakal expect kalo ada battle yang panjang kayak gini dong Oh my god Mana lagi? Oh ini Jangan ngumpet lu kocak Oh my god banyak banget Udah hampir satu setengah jam gua record Nah video kali ini lumayan panjang deh kalo kayak gitu guys ceritanya Dapet medical heart 3 lagi Thank you Last night kakame told me story until I fell sleep Anjay Diceritain sama kita Soldier of south calling fort white dead Ada lagi coy Ada lagi coy Gila Ini kayak minigame gitu dah Malah karakter kita jadi tua aja gara-gara mini-minigame Lemah banget ini kena whirlwind langsung mati Yaudah kalo gitu kita samperin aja sampe mati Kena whirlwind Oh yang ini gak bisa kena whirlwind Jeput 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 Oh shit Mau sampai kapan anjir kayak gini The Dragon Corpse Broke Dead Of The World Delivering Into The Magic Power Of Magic Ini levelnya masih sama kayak Oh iya masih Level 27 gue Save save terakhir gue di ending Ini kayak minigame dah Eh lama deh ini I don't know man Kalau dia gak langsung mati kan Gak kayak tadi Makin kuat kah ini Oh boss kah Wah jeng itu apaan co Oke Boss yang pake armor ya Mas gue harusnya ini dulu Wah itu udah mau keluar Wirublin gue anjir Keluarin dulu Wirublinnya Buat nasi damage tambahan Oke nice kita dodge itu Kita dodge lagi Aduh kena My bet dodge nya kurang bagus Dodge lagi Nice Dodge lagi No kena Oke terlambat gue dodge nya Udah udah low Nice Peace dong Udah dong Udah dong Kepetan medical herb lagi Tiga I decided to go Lock for flower Anjir Banyak nih buku warian baru The black Cygnest Stain The future The journey Return Solve Wah gila Masih ada lagi loh Aduh yang ada Ininya armor nya lagi Males banget Stain Tiga Si Minigame kah? Eh, my bad Itu gue lompat Oh, gue harus tunggu agak rendah Baru gue bisa lompat Biar gak ketatap Makan Oh, aduh, shit Gue mau ngelawan shit-nya dulu, coy Tidak betul, kalau gue lewatin nanti ngebug Oh, tau gimana Wah Itu gue udah mencet lompat lho Oke Oke Ulangnya jauh juga Wah, men Can I go out? Gue bisa cabut gak sih? Atau gue mati aja gitu Biar bisa keluar dari sini Ini panjang, kan? Udah, udah AN ini Harusnya sih udah sih Tapi gue masih bisa gerak Oh, gak, ding? Belum Gue kira udah AN ini Oke, ada boss disini sekarang Nice Apa nih? Apa nih? Oh, iya Ini Ini kayak minigame gitu Buat dapetin outfit Ini Ini dungeon yang satu tadi kan Yang pertama kan Sinister beyond this door Apa? It may be difficult Unless you sold at least level 28 Yang ini? Oh, buku dairinya itu tuh Minigame Oke, itu bakal gue lakuin Kapan-kapan aja guys Oke Karena Ya, kalian tau sendiri Ini udah record satu setengah jam Takutnya kelamaan Ini aja udah lama banget Anjay Wuh Oke Kita bakal saving dulu guys Bakal end dulu Sampai sini dulu Tapi sebelum itu Apa nih? Apa? Ada sesuatu yang salah? Oh, itu dari Waze That happened to me Whenever I read it Aku tau maksudmu Itu juga terjadi pada aku Ketika aku membaca itu Oh Ini dia tadi gue dapet Outfit kabuki gitu guys Baju kabuki Nah, gak ada apa-apa lagi kan di atas Nah, kita bakal lanjut dulu Gue bakal saving dulu tentu saja Dan dungeon yang keduanya Mungkin gue bakal dapet outfit baru lagi Gue gak tau Bakal dapet outfit apalagi Tapi yang jelas gue bakal end dulu sampai sini Karena ini udah lumayan panjang So, ya I think the shit boss Oke Untuk sampai saat ini Segini dulu aja Kita tadi udah Start Blood game dari yang S7 tamatnya ending A Terus Di awal-awal kita langsung disuguin Cutscene si Kaine Udah jadi batu Udah jadi di petrify gitu Sama si Emil Dan waktu itu Abis itu kita Apa namanya Dikasih story Kayak si Forest of Meat Story-nya itu isinya Text-text doang Satu layar gitu Isinya text-text doang gini Segini layarnya Isinya text-text doang Kita baca story Itu ada backstory tentang Kaine dan neneknya Yang kalian baca Dan Ya Si Kaine dulu dibully Karena Bodinya aneh Katanya Gue gak tau Anehnya tuh dimananya Terus Apa namanya Dia diselamatin sama neneknya Dia diselamatin sama neneknya Terus dirawat sama neneknya Juga dibesarkan sama neneknya Yang Vulgar Vulgar Dan kasar itu Jadi makanya Kayak ini mungkin Udah jadi kayak cerminan neneknya Sekarang Ya kan Kasar Omongannya Kata-katanya Terus Abis itu Si neneknya Disitu Meninggal Karena diserang Shade Mungkin Gue gak tau Tapi yang jelas Kayaknya Kebakar gitu Ada kebakaran gitu Di rumahnya Mungkin I don't know Tapi yang jelas Dia dendam Itu Shade Shade yang waktu itu Kita lawan di Airi Mungkin itu Shade-nya Karena waktu itu Dia ngomongnya Mobile Dendam Shade itu Mungkin Seperti itu Jadi kita tau Asal-usulnya Kenapa si Kaine itu Dendam Sama Shade itu Dan juga Yang ngasih kekuatan Ke Kaine itu Namanya Tiran Itu Shade Shade yang ada Di badannya Kaine itu Namanya Tiran Itu kayaknya Shade yang spesial Gitu lah Gue gak tau Mungkin Shade-nya Sejenis Kayak Shadow Lord Gitu Gue juga gak tau Mungkin Next ke depan Kita bakal Lebih tau lagi Mungkin Kalau kita jalanin Story-nya I don't know Kita liat aja Nanti Di next Kita bakal Talk to Devola Dan Popola lagi Pake MC kita Yang gue kecewa disini Ada dua Yang pertama Gue Isinya full Baca teks doang Yang di episode kali ini Dan juga Kecewa gue disini Gue gak main Sebagai Kaine Gue bermain sebagai MC lagi Ternyata Tapi yaudahlah ya Kita bakal End dulu sampai segini Thank you semuanya Yang udah pada nonton Sampai selesai Kalau kalian suka sama videonya Silahkan like Kalau kalian suka sama konten Silahkan subscribe Kalau kalian ada saran Silahkan komen di bawah And see you In the next video Bye-bye Bye-bye